Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Salam persahabatan dari Belgia Nah ini lagi serapan juga nih minum dulu Biar terang suaranya Iya Sembari makan lemang Ini ada lemang saya bikin kemarin Dipanggang di oven Seperti apa yang pernah saya jelaskan di tutorial saya Bagaimana memasak lemang tanpa bambu Oke Kali ini saya mau cerita tentang teman Teman negara tetangga yaitu wanita Thailand Nah kami pernah bareng-bareng janjian bareng-bareng mau shopping Nah di tempat kami ini di dekat ke kampung saya ini Ada tempat shopping namanya Geng Ya di Belgia Nah kita janjian ketemunya di parking Nah di parking ini kita mau ke shopping harus melewati sebuah parak Nah di parak ini ada kolam Nah kolam ikan dan ada juga air mancurnya Saya dengan si cewek biasanya dulu waktu kami pertama kenalan kita pakai bahasa Inggris Ya karena dia belum tahu bahasa klemnis bahasanya orang Belgia dia belum tahu Jadi kita pakai bahasa Inggris yang seperti mangga bergetah Mengapa saya bilang seperti mangga bergetah Ya karena ya aduh bahasa Inggris saya juga masih kurang yakin dan bahasa Inggris dia yang lebih parah ketimbang bahasa Inggris saya Jadi yang penting kita mengerti aja lah Nah sekarang ini kalau kita ketemu kita pakai bahasa klemnis Bahasa klemnis itu adalah bahasanya orang Belgia yang bersebelahan dengan Belanda Nah kita berbatasan dengan Belanda Nah di Belgia itu ada tiga bahasanya Ada bahasa Perancis dan bahasa Jerman dan bahasa Belanda Flemnis Nah yang dekat ke Belanda berbahasa Belanda yang berbatasan dengan Jerman Berbatasan dengan Perancis dan berbahasa dengan Perancis Oke Nah kami lewat dari kolam itu Nah kami bicaranya agak kencang ini karena memang ya kami berbahasa klemnis itu belum juga perfect Jadi harus kencang-kencang ngomongnya biar mengerti antara satu sama lain Bahasa itu masih tajam krikil-krikilnya jadi gak jelas kalau kita ngomong satu sama lain Jadi harus volumenya dinaik Nah di pinggir kolam itu ada seorang bapak tua yang duduk di kursi roda Ini ngasih tetap dengan kursi roda Nah dia sedang melempar-lempar roti ke bebek Biasanya itu kalau ada kolam selalu ada benteg atau angsa Nah sering orang datang ke situ mengasih makanan ya melemparkan roti-roti Nah bebeknya itu datang dan memakan Jadi karena kami ngomong agak kencang gitu ya Ngomongnya agak kencang kami berdua ini Nah si bapak-bapak tua itu menoleh ke kita Nah menoleh apa itu bahasanya kok beda gitu ya Nah jadi menoleh ke kita akhirnya dia hampir terjatuh ke air Nah melihat itu kami berdua langsung lari kami tolong dia Sudah hampir jatuh kami tolong dia Nah jadi kami tolong dia kami tarik ke belakang biar dia jauh dari air itu Nah dari situ kami dorong dia kami dorong ke tempat yang lebih aman Nah jadi ya ternyata dia yang saya kenal Eh kamu saya bilang begitu Iya dia agak lama melihat saya Dilihatnya lama Oh kamu istrinya si Anu ya Iya karena mereka dulu dia itu dulu menikah dengan wanita Belgia Sering datang ke tempat kita ya Karena kita untuk minum gitu ya Sering datang ke makannya saya kenal Dan saya tahu juga mengapa dia duduk di roll stool Mereka dapat kecohakaan itu Istrinya meninggal Dia hidup Tetapi harus duduk di roll stool di kursi roda Jadi ya ternyata mengenang Jadi saya bilang sama dia seharusnya kamu jangan sendiri kalau mau ke parah Begitu ya Jadi dia mengeluh Ya begitulah Anak-anak saya kerja semua Istri saya ya kamu sudah tahu sudah meninggal katanya Ya tidak ada yang bisa mengantar saya Dorong-dorong mau jalan-jalan Jadi saya jalan sendiri katanya Jadi saya ya mau cari pacar Ya siapa yang mau sama saya Saya kan sudah begini Sudah invalid Gak bisa lagi sempurna Datang teman saya ini Dia bercanda Ketawa Saya mau katanya Kata buru Thailand ini ya Saya mau katanya Tapi dia ketawa ya Kebiasaan kita orang Asia kan ngomong itu selalu ketawa Jadi dikirain orang kita itu memang friendly Ya ngomong ramah Emang ramah sih Tapi kita itu selalu dibarengin dengan ketawa Ya Jadi dia menoleh ke teman saya ini Apa yang kamu katanya Saya mau katanya gitu Tapi ya bercanda begitu aja Tapi dia si laki-laki gak serius banget Ah mungkin dia juga gak serius pikirannya gitu Nah kami dorong dia Bawa kelin dulu saya minum katanya Jadi di tempat shopping itu kan biasanya ada tempat minum Nah kita ngodorong dia sampai duduk disitu Di tempat minum Dia ngajak kita minum Tetapi saya menolak Dan perempuan Thailand ini juga menolak Akhirnya kami tinggalin dia disitu Nah kak saya berdua dengan teman ini Jalan shopping ya Nah setelah puas shopping-shopping Dan kita jajan Nah kami minta pulang Nah ternyata si laki-laki itu masih tetap disitu Masih tetap di cafe itu minum dia Jadi saya sudah minta izin pulang Nah sampai jumpa lagi gitu Tapi si wanita Thailand ini tinggal disitu Akhirnya dia duduk bareng dengan si cowok ini Nah jadi Saya sendiri yang pulang ke rumah Nah entah bagaimana jadinya Saya tidak tahu tapi satu minggu Satu minggu setelah itu Saya pergi lagi shopping Ketemu dengan mereka di shopping Sudah didorong-dorongnya si bapak-bapak ini Emang sudah tua bapaknya Sudah 70-an gitu ya Sudah didorong sambil milih-milih Makanan itu shopping untuk makan Belanja untuk makan ya Sambil milih-milih begitu ya Nah jadi saya tegar Eh ngapain kalian dua Akhir meneru Ngapain kalian dua dia di belakangku Kok ada jadi Jadi ada ini ya Jadi ada hubungan ya Di belakang saya Saya bilang begitu Nah mereka jujur Dan iya Hari itu setelah kamu pulang Kami tukaran nomor handphone katanya Nah jadi mereka komunikasi Dan akhirnya akor untuk bersama Untuk menjagain si bapak yang sakit ini Nah jadi kami cerita-cerita gitu Mereka jujur dengan saya Katanya begini Nah kalau dia mau menjaga saya Ya merawat saya Saya akan biayai Saya akan penuhi semua biaya hidupnya Karena perempuan itu punya anak di Thailand Punya anak tiga di Thailand Saya tidak tahu sudah umur berapa Tapi emang adalah anaknya tiga di Thailand Dia selalu membiayai dari Belgia Dia bekerja di Belgia Selalu dikirimnya uang ke Thailand Untuk membiayai anak-anaknya Nah jadi dia memang sudah cerai Dengan suaminya orang Belgia Jadi dia sudah bebas Nah jadi oh begitu ya Jadi nah ini mereka belum menikah nih Mereka belum menikah Nah sepertinya Si laki-laki ini melihat dulu Apakah si cewek ini Serius mau mengurus dia Atau begini Dia langsung jujur Kalau dia mau Kalau dia bagus mengurus saya Saya akan biayai semua Biaya hidupnya Apa kemauannya akan saya mau Ternyata memang hubungan mereka bagus Ya si cewek ini Ya tentunya Yang saya tahu memang si laki-laki ini Punya uang Karena punya ya bagus pekerjaannya Jadi memang mengenai uang Dia tidak kekurangan Nah jadi sebetulnya dia bisa menyewa perawat Tapi yang satu harian Di sini tidak ada Palingan perawatnya datang untuk menyuntik obat Atau mengasihkan obat Itu pun kalau obat Kita sendiri yang diajarin ini begini ini Siang pagi sampai malam Kalau menyuntik memang mereka datang Tapi kalau untuk satu harian Sepertinya tidak ada Jadi si laki-laki itu butuh orang Bukan cuma merawat ya Kemang untuk bicara Begitu ya Kemang untuk bercerita Pokoknya dia gak masuk pian di rumah Awalnya mereka tidak bicara Dekat tentang cinta Nah si laki-laki ini langsung Jujurnya saya Ya cinta Aku tidak ada lagi cinta Karena ya seperti yang kamu tahu Karena memang dia mulai dari pingin ke bawah Sudah lumpuh Maaf karena ya kalau fitanya juga tidak berfungsi lagi Jadi kalau misalnya mereka menginginkan sebuah seks Tidak akan bisa lagi Jadi dia menyadari itu Dan langsung cerita jujur dengan seperempuan Kalau memang mengharapkan seks Dia tidak bisa lagi Nah setiap relasi Percintaan tentu selaku manusia yang sehat Akan membutuhkan seksual Jadi dia jujur Dan si perempuan ini juga menerima Apa adanya Karena dia memang sudah mulai Sudah tua Lumayan tua Dia lebih tua dari saya Lima tahun lebih tua dari saya Jadi boleh dikatakan Kami ini sudah mendekati ujur Tentang seksualitas sudah sedikit berkurang Jujur saja Jadi si perempuan juga Ya dia mau membiayai hidup saya Dan dia juga berjanji Maka membantu anak-anak saya di kampung Ya aku bersedia saja Tidak penting lagi untuk yang itu-itu Yang penting saya bisa hidup Karena dia memang bekerja Karena dia memang bekerja juga di belga Tapi ya bagaimana Cuma membersihkan rumah Nah itu pun cuma tiga kali Tiga kali sebulan Tidak begitu banyak lah Gajinya ya Jadi si bapak ini Menjanjikan sebuah kebaikan buat dia Nah dia langsung mengambil yang ini Antara cinta biarlah datang Nanti pelan-pelan Seperti itu Nah perjanjian mereka memang begitu Kau urus saya dengan baik Maka apa keperluanmu akan saya penuhi Terutama dengan uang Nah begitu Perjanjian mereka Nah ini memang tidak tertulis ya Ini pemerintah tidak boleh tahu Nah ini Antara perjanjian mereka Jadi berlangsung-berlangsung Berlangsung baik Setelah mereka boleh dikatakan Sudah agak lama Sudah agak lama sama-sama Begitu Dan diurus semua surat-suratnya Supaya mereka bisa bersama Walaupun tidak ada hubungan apa-apa Tidak ada hubungan cinta Tapi diulah Dikatakanlah pacaran gitu ya Nah disini walaupun Sudah sama-sama Sudah seluruh sama satu rumah Tidak harus menikah Nah jadi Mereka sudah Bareng lama gitu ya Sepertinya memang Cocok satu sama lain Dan si wanita ini Mengurusnya Sedaya mati Dan cocok di hati Masalah pernikahan Mereka tidak pernah Membicara Yang penting Mereka saling Mereka saling Satu-satunya Yang sudah Setelah si Perempuan sudah pernah menikah Tetapi bercerai Sedikit bagiannya Tampak lagi Untuk menikah Jadi dia tidak kepikir lagi Untuk berkata menikah Karena kalau menikah juga Terusannya Ribet-ribet di semua Jadi Mereka Beberapa tahun sudah Baik Akhirnya Memutuskan Karena mengapa Menikah Karena menikah itu Sangat baik Akhirnya Situ Menikah itu Menasak asing Dengan dia Dan Dan Bagi Bagaimana Bernikah Yang tidak bagus Yang akhirnya Bercerai Jadi Aku rasa Aku rasa Si laki-laki itu Menasak asing Dengan dia Akhirnya Diputuskan Untuk Menikahnya Dan dia juga Sudah tahu Bahwa dia Tidak lama lagi Hidup Karena waktu Eksiden Waktu kecelakaan itu Akhirnya Entah apanya itu Di organ tubuhnya Kena juga Kena juga Jadinya Dia tidak akan Lama lagi Bisa hidup Jadi dia Dokter sudah Mengatakan Begitu Di sini memang Terbuka semua Kalau penyakit kita Entah Tiga bulan lagi Kita hidup Disebut itu Kamu tidak lama lagi Hidup Kalau kita di Indonesia Kan Dirahasiakan itu Supaya Orangnya Jangan panik Lebih panik lagi Kalau di Diceritakan Oh kamu Enam bulan lagi Hidup Udah Gitu Jadi kan Si pasien Saya setuju Saya masih setuju Dengan cara Dokter Indonesia Selalu dirahasiakan Jadi tidak panik Kalau di sini Dikas tahu Jujur Jadi Memang Orang ada juga Yang kuat Dan pasti Kalau kayak kita Aku rasa Enggak kuat itu Aku 6 bulan lagi Hidup Berarti Di otaknya itu Sudah mulailah Takut Ya bagaimana Cara saya Meninggir Kalau di Indonesia Kan Tidak dikasih Jadi enak Nah Si laki-laki Sudah tahu Kalau dia Tidak lama lagi Hidup Dia punya uang Dia punya uang Dan juga Anak-anaknya Sudah Sudah Jadi orang semua Sudah Sudah Bebas lah Tidak ada lagi Yang ditanggungan Sudah menanggung dirinya Sendiri Nah Dia merasa kasihan Dengan si perempuan ini Sehingga dia Mengajak dia Menikah Walaupun Sebetulnya Tidak ada lagi Artinya Untuk menikah Supaya Supaya Pensiunnya itu Uang pensiunnya itu Jalan terus Nah Kalau mereka menikah Uang pensiun dia Akan beralih Ke si wanita ini Kalau mereka menikah Sebagai terima kasihnya Kepada si perempuan ini Dinikahinnya Karena memang Si perempuan ini Baik sama dia Mereka Lima tahun bersama Lima tahun bersama Dan Segalanya baik-baik Saling mengerti Dikus dengan baik Sehingga Si laki-laki Mengatakan kepada dia Saya memiliki Adana-adana Supaya pensiun saya Nanti Adakin Kalau tidak ada Istrinya lagi Pensiunnya tidak jalan lagi Nah itu kan Di negara Jadi Sebagai terima kasihnya Sekalian membantu Si wanita ini Nah ini Sebuah perjanjian Yang luar biasa Menurut saya Ini dari Benar-benar Dari ketulusan Ketimbang pensiunnya Nah disimpan di belakang Kepada pemerintah Kalau dia masih bisa Menghibahkan Kepada orang lain Yang baik sama dia Yang menurut dia Cocok Nah selama ini Diurus baik Mengapa tidak Ya Negara Semua Akan diambil negara Kalau tidak ada lagi Yang bisa Nah jadi dia menghibahkannya Istilahnya Menghibahkannya Kepada wanita ini Karena dia Menikahinya Dan Si wanita ini Berhak Mendapat pensiunnya Meneruskan pensiunnya Karena dia Ofis ya Sebagai istri Bagus juga ya Laki-laki ini Nah Nah itulah Menurut saya Adalah sebuah Perjanjian Yang luar biasa Yang perlu Kasih Baiklah teman-teman Terima kasih Atas perhatiannya Saya Melita Sudah putar Sampai jumpa kembali Dengan konten-konten Yang akan datang lagi Jangan lupa Selalu didukung Sekret Bye-bye Ciao-ciao Horas Jalan Kabe